Intro Martin Paes ajak Kevin Dix perkuat timnas Indonesia Suhan Shintayong? Nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan pada pertengahan Desember 2023. Pada Jumat 15 Desember 2023, back milik FC Kopenhagen itu mengunggah sebuah stories yang menunjukkan dirinya dalam penerbangan menuju Indonesia. Hal itu pun langsung memunculkan spekulasi bahwa pemain 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Namun, setelah dikonfirmasi melalui berbagai pihak, Kevin Dix datang ke Indonesia hanya untuk berlibur. Di sisi lain, malah ada tiga pemain keturunan lain yang mengurus proses naturalisasi setelah kehadiran Kevin Dix, yakni Jai Idzes, Tom Haye dan Martin Paes. Dini hari tadi di akun Instagramnya, Kevin Dix membagikan momen selama menjalani liburan di Indonesia. Ternyata Kevin Dix berlibur di negeri leluhurnya ini lebih dari dua minggu. Sebab, dalam unggahan video di feed Instagramnya, Kevin Dix memamerkan kembang api yang berseliweran di langit saat malam pergantian tahun baru. Alhasil, unggahan Kevin Dix pun ramai diserbu netizen di media sosial. Tak hanya pencinta sepak bola tanah air, calon keeper Timnas Indonesia Martin Paes juga meninggalkan komentar. Keeper FC Dallas ini meninggalkan emoji kagum di kolom komentar unggahan Kevin Dix. Apakah ini pertanda dibalik semua ini? Martin Paes mencoba membujuk Kevin Dix untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baik Martin Paes dan Kevin Dix sejatinya tidak pernah membela klub yang sama, namun di tengah rai keduanya memiliki hubungan baik. Satu hal yang pasti, jika Kevin Dix bersedia memperkuat Timnas Indonesia, skuad Garuda dijamin semakin kuat, khususnya di sektor pertahanan. Pemain 27 tahun ini dapat membentuk benteng kuku bersama Jordi Amat, Rizky Rido dan Justin Hubner, Elkan Bagot. Namun, jikapun belum bersedia dinaturalisasi, Shin Taeyong mesti memanfaatkan skuad yang ada sekarang. Skuad yang ada sekarang, ditambah Martin Paes, Tom Haye, Ragnar Oratmang Ngoen, Nathan Choi dan Jai Idzis, memiliki kapasitas untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong nampaknya harus benar-benar waspada, pasalnya arsitek Irak Yesus Casas mempelajari gaya main Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Irak telah menyelesaikan pemusatan latihan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, UEA, pada Rabu, 10 Januari 2024. Latihan pada hari itu sebagai penutup Kemp Timnas Irak setelah berlatih selama 10 hari. Selama pemusatan latihan, Irak juga menjalani laga uji coba melawan Korea Selatan pada Sabtu, 6 Januari 2024. Laga uji coba itu dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 1-0. Yesus Casas mengaku puas dengan persiapan yang dilakukan Timnas Irak. Kami senang dengan tingkat persiapannya, kata pelatih asal Spanyol itu, dilansir dari Mustakila. Para pemain sudah siap sepenuhnya, dan kami optimis bisa meraih hasil positif di turnamen, ujarnya. Menurutnya laga uji coba dengan Korea Selatan menjadi sarana untuk menemukan kekurangan timnya. Kami menjalani pertandingan persahabatan yang kuat melawan tim nasional Korea Selatan, yang merupakan ujian bagus bagi para pemain, dan membantu kami mengidentifikasi area yang perlu kami. Tingkatkan ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan di tahap mempelajari lawan-lawan Iram di grup D Piala Asia 2023. Irak berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Timnas Indonesia. Kami sekarang fokus mempelajari gaya bermain tim-tim grup D, guna memilih kombinasi yang mampu meraih kemenangan, ujar Yesus Casas. Laga pertama Irak adalah melawan Timnas Indonesia. Tak mau tinggal diam, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, angkat bicara usai kalah dari Iran pada laga uji coba terakhir sebelum Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kalah telak 0-5 dari Iran tersaji di Al-Ryan Sports Club, Doha, Qatar pada Selasa, 9 Januari 2024. Laga tersebut merupakan uji coba terakhir Timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2023. Skuad Garuda sudah menjalani tiga laga uji coba sebelum Piala Asia 2023. Namun, hasilnya belum berpihak kepada skuad Asuhan Shin Taeyong tersebut. Timnas Indonesia kalah tiga kali beruntun. Sebelum jumpa Iran, skuad Garuda dua kali dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Usai laga lawan Iran, Timnas Indonesia langsung bersiap untuk laga perdana Piala Asia 2023. Pada laga perdana Piala Asia 2023, skuad Garuda bakal berhadapan dengan Irak. Duel tersebut bakal dilangsungkan pada 15 Januari 2024. Shin Taeyong langsung angkat bicara soal masalah-masalah Timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023. Apalagi lawan-lawan Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 memiliki ranking di atas skuad Garuda. Selain Irak, ada Jepang dan Vietnam yang memiliki ranking di atas skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan fokus pertama untuk membenahi kesalahan di lini belakang Timnas Indonesia. Memang ada beberapa kesalahan dari lini belakang kita, kata Shin Taeyong. Apalagi ada tiga gol yang merupakan hasil dari kesalahan kita sendiri, ujarnya. Selain masalah pertahanan, Shin Taeyong fokus membenahi sistem serangan. Pasalnya, ketiga lawan di grup D memiliki kualitas lebih baik dari Timnas Indonesia. Untuk memaksimalkan kesempatan saat jumpa tim kuat, Shin Taeyong ingin mengasah serangan balik. Dirinya juga ingin Timnas Indonesia bisa mengkonversi peluang dengan lebih baik. Tentu, tujuannya untuk mencapai target minimum Timnas Indonesia pada turnamen ini, yaitu menembus babak 16 besar. Kedepannya lawan akan lebih banyak menguasai bola. Karenanya kita akan melatih situasi itu. Agar pemain bisa mencari celah untuk menyerang balik dan menciptakan peluang yang baik, tuturnya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji membeberkan alasan mengapa Sadil Ramdhani dicoret dari skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Nama Sadil resmi tercoret dari skuad Timnas pada Rabu, 10 Januari 2024, atau setelah Laga Uji coba melawan Iran pada Selasa, 9 Januari 2024. Sebagai gantinya Shin Taeyong memilih Adam Alis. Sebelumnya, Adam Alis bersama Arhan Fikri tak masuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Itu tercantum dalam daftar resmi yang diserahkan PSSI ke AFC pada 1 Januari. Ya, Sadil Ramdhani digantikan Adam Alis. Jadinya Sadil dan Arhan tidak masuk skuad yang akan tampil di Piala Asia 2023. Ini atas pertimbangan coach Shin Taeyong, kata Sumarji. Yang jadi pertimbangan penetapan skuad ini kan ada tiga, yang pertama performa, kedua disiplin, dan yang ketiga atli today. Jadi tiga itu yang jadi acuan, ucapnya kepada CNNIndonesia.com. Soal spekulasi yang muncul bahwa Sadil dicoret karena alasan disipliner, Sumarji enggan berterus terang. Pasalnya itu keputusan murni dari Shin Taeyong berdasarkan tiga aspek. Saya tidak perlu jelaskan, apakah terkait indisipliner atau tidak. Pokoknya acuannya tiga itu tadi, performa, disiplin, dan atli today. Kedua pemain akan pulang ke Indonesia, katanya. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Lawan yang akan dihadapi skuad Garuda selama babak grup adalah Irak, Vietnam, dan terakhir Jepang. Lawan pertama yang akan dihadapi adalah Irak, yakni pada Senin, 15 Januari 2024, malam. Ada pun target Shin untuk Timnas Indonesia dalam ajang ini adalah lolos ke babak 16 besar. Selain itu, kabar baik datang dari Timnas Indonesia, kondisi fisik para pemain semakin membaik menjelang Piala Asia 2023. Kabar ini diungkapkan oleh fisioterapis Timnas Indonesia, Choi Ju Yang. Sebagai informasi, Choi Ju Yang merupakan fisioterapis baru di Timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu sebelumnya pernah membantu tugas Park Hang Seo di Timnas Vietnam. Keharidan Choi Ju Yang lalu langsung memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia. Kini kondisi para pemain semakin membaik jelang Piala Asia 2023 dimulai. Lebih lanjut, Choi Ju Yang menambahkan masih ada beberapa pemain yang belum benar-benar fit. Salah satu contoh pemain yang dimaksud sepertinya Asnawi Mangkualam. Beberapa pemain tidak berada dalam kondisi terbaik. Ada yang masih mengalami cedera ringan. Saya coba mengatur perawatan mereka. Sekarang mereka, pemain Indonesia, sudah lebih baik kondisinya, dan siap bertandingan di Piala Asia, kata Choi Ju Yang. Sementara itu, Choi Ju Yang mengungkapkan alasannya menerima tawaran melatih Timnas Indonesia.